Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial, mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi throttling, stuttering atau mungkin ya cara mengatasi komputer yang cepat panas ya Dan kalau kalian udah nonton video-video sebelumnya, sebenarnya intinya sama gitu, intinya sama dan saya ulang-ulang gitu ya Dan saya record ulang juga biar saya ada kegiatan dan ya mungkin saya juga sambil melakukan eksperimen juga Apakah judul itu berpengaruh ya, jadi kalau intinya sebenarnya inti videonya tuh itu-itu aja gitu Tapi judulnya saya ubah gitu ya sedikit-sedikit yang lebih orang paham gitu kan Karena orang lebih paham nge-lag daripada stuttering atau mungkin throttling gitu kan Jadi ya itu memang udah kayak gitu gitu ya Dan ya untuk yang komputer sebenarnya gampang banget sih ya Kalian cukup pakai aplikasi yang bernama Trotto Stop, kalian bisa cari di Google gitu kan Trotto Stop misalnya Trotto Stop dan kalian cukup klik aja dan kalian cukup klik download gitu ya Dan nanti akan muncul aplikasinya seperti ini ya Dan setelah di download kalian cukup install Eh install gak usah deh, gak usah install kalau gak salah Cukup kalian ekstrak aja Cuman kalau gak mau ekstrak kayak saya ya cukup buka aja lah ya Trotto Stop dan disini kita akan exit saja Dan disini kita akan buka aplikasinya Dan yes dan nanti kalau ada pop-ups ya Nah ini kayak gini Intinya ini kalau kalian menggunakan Trotto Stop ini adalah resiko kalian, tanggung jawab kalian gitu ya Jadi kalian gak bisa nyalahin aplikasinya atau mungkin kalian menyalahkan saya gitu ya Kalau misalnya ada kerusakan terhadap laptop kalian gitu ya Kalian cukup klik oke aja kalau misalnya kalian udah yakin juga sih Tapi disini kayaknya bakal aman-aman aja gitu ya Karena disini saya gak akan isinya ngoprek dari segi voltase dan sebagainya Saya disini cuman bakal menonaktifkan Turbo Boost-nya gitu ya Disini kita akan oke saja Dan disini kalian cukup klik yang disable Turbo gitu ya disini nih Kalian bisa klik disini misalnya Klik gitu kan Dan kalian cukup klik turn on misalnya Dan ini turn off juga sih Disini kita akan checklist turn off dan turn on gitu ya Kalian bisa melihat langsung ke task manager Dan performance nanti disini akan mendekati base speed-nya Dan kalau kalian tanya kok gak sampai 2,6 Ya karena saya sambil dipakai gitu ya untuk laptop-nya gitu ya Kalau idle ya mungkin bisa sampai 2,6 Dan kalau checklist-nya saya ilangin kayak gini ya kan Nah nanti bakal balik lagi ke sekitar 3 GHz Walaupun saya belum matiin atau mungkin saya belum turn off gitu ya Dan kalian cukup klik aja disable Dan kalian cukup klik yang turn on ya Dan kalau ada tulisannya turn on berarti itu masih mati Dan kalau ada tulisan turn off berarti itu udah nyala gitu ya Dan ini cukup gampang banget sih ya untuk pakenya Dan kalau kalian mau ke option misalnya Jadi kalian bisa pakai nih Kalau misalnya udah otomatis nge-charge Jadi kalau misalnya nge-charge itu udah otomatis jalan Kalian bisa checklist yang gini mungkin nih Mungkin maksudnya kayak gitu Dan start minimize mungkin ini maksudnya Kayak boot gitu kan Gak tau juga kayak gimana Dan ya kalau misalnya kalian gak mau pakai Dan setiap kalau misalnya kalian mau nyalain laptop Buka aplikasi ini sebenarnya gak terlalu ribet sih Ya silahkan gitu kan Dan kalian cukup cancel aja Kalau gak mau ada perubahan Dan disini kalau misalnya kalian exit gitu ya Tanpa melihat disini nih Di tray-nya kan gak ada aplikasinya sama sekali Itu speed-nya tuh tetep gitu Itu gak bisa balik lagi ke 3 GHz gitu kan Walaupun udah di exit aplikasinya Jadi kalian harus buka aplikasinya lagi Untuk menyalakan gitu ya Untuk menyalakan Untuk menyalakan turbo boost-nya gitu ya Nah pertanyaannya Kalau turbo boost-nya dimatikan gitu Apa pengaruhnya? Ya pengaruhnya adalah render gitu Atau mungkin kayak main game gitu ya Itu fps-nya bakal jadi lebih kecil pastinya gitu ya Daripada yang menggunakan turbo boost gitu Nah pertanyaannya lagi Apakah ngaruhnya gede atau enggak? Menurut saya gede Karena kalau saya render gitu ya Dari yang video 5 menit gitu ya Videonya 5 menit gitu kan Kalau gak pakai boost itu Saya bisa sampai 35 menit gitu kan Dan itu menurut saya lama banget gitu Untuk video 5 menit Dan saya menggunakan video 5 menit yang sama Untuk render Paling kalau pakai turbo boost ini Menjadi mungkin 10 menit Atau mungkin 8 menit Atau mungkin ya 12 menit gitu Dan itu sangat menghemat waktu banget gitu Aplai kalau misalnya kayak saya Untuk render ya gitu kan Dan eh kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Nah jadi dengan kalian menonaktifkan turbo boost ini Kalian bisa mendapat keuntungan Mungkin contohnya sebagai Nah jadi kalau kalian misalnya mematikan Nah jadi kalau kalian misalnya mematikan Nah jadi kalau misalnya kalian mematikan Nah jadi kalau misalnya kalian mematikan turbo boost Itu kalian bisa dapat keuntungan Contohnya itu tidak terjadi throttling Dan suhunya itu gak jadi tinggi-tinggi amat Tapi performanya jadi kurang gitu kan Dan kalau kalian mau tetap kekeh gitu ya Mau pakai turbo boost ya silahkan gitu kan Tapi ya jadinya throttling Dan ya sama aja gitu Kayak gak pakai turbo boost Karena kalau saya pakai turbo boost gitu ya Di laptop saya ini contohnya Itu 3,2 kan 3,2 Tapi karena panas Itu cuma bisa sampai 2,8 gitu Itu juga bisa sampai 2,6 mungkin Karena saya cuma gak jalanin aplikasi apa-apa Kalau misalnya saya jalanin game Saya jalanin sambil Mungkin sambil denger lagu gitu ya Dari Google Chrome itu pasti bakal jadi Lebih kecil lagi gitu ya Clock speednya gitu Dan menurut saya sih Untuk yang kayak gitu sih Mending di disable aja gitu ya Untuk turbo boostnya Karena kalau kalian pakai cooling yang Gak bagus-bagus amat sih Itu bakal jadi sia-sia aja Kalau kalian pakai turbo boost gitu kan Karena ya kayak gak ada ngaruhnya gitu Kecuali kalau kalian misalnya pakai water cooling nih Misalnya di PC gitu contohnya ya Atau mungkin kalau di laptop Mungkin nanti saya juga akan coba Cara mengatasi Atau mungkin saya akan mencoba Mengatasi Throttling Dan turbo boostnya ini Biar maksimal gitu ya Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Gak subscribe juga terserah sih ya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax